Sidang perdana kasus korupsi Damkar yang diduga melibatkan Bupati Batanghari Abdul Fatah mulai dikelar hari ini. Sidang perdana di pengadilan negeri Jambi ini dihadiri ribuan pendukung Bupati. Bupati Batanghari didakwa telah merugikan negara sebesar 650 juta rupiah dalam kasus pengadaan kendaraan mobil pemadam kebakaran. Ribuan pendukung Bupati memadati pengadilan negeri Jambi, mereka berkumpul di halaman pengadilan untuk memberikan dukungan kepada Bupati ini. Beberapa orang membawa poster yang menyatakan Bupati tidak bersalah dalam kasus Damkar. Dalam kasus Damkar lainnya, mantan wali kota Jambi, Arifin Manaf, sudah disidangkan. Mantan Bupati Kebupaten Tebo, Majid Muas, serta mantan Bupati Tanjung Jabung Timur, Abdullah Hitch juga sudah disidangkan.